Jurus yang bisa memusnahkan sebuah desa Jurus yang ada di anime Naruto ada begitu banyak dan tentu saja tak diri hitung jumlannya Karena setiap masing-masing Shinobi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal sebuah jurus Namun bukan berarti tidak bisa menjadi seorang Shinobi Bahkan ternyata ada beberapa Shinobi yang hanya memiliki satu jenis jurus saja namun bisa menjadi seorang Shinobi Kalau teman-teman tidak tahu mungkin kurang jauh dalam menonton anime Naruto-nya Ternyata Shinobi itu yang hanya menghasilkan satu jenis jurus saja dan bisa menjadi seorang Shinobi adalah salah satunya Rokli Rokli sendiri adalah Shinobi yang menjadi murid dari Gurugai Gurugai saja bisa menjadi seorang Shinobi yang hanya bermodalkan jurus Taijutsu Rokli sebagai muridnya tentu saja pasti bisa menjadi seorang Shinobi yang hanya bisa menghasilkan jurus Taijutsu Namun terlepas dari semua itu disini tidak menjelaskan bagaimana mereka menjadi Shinobi yang hanya menghasilkan Taijutsu Melainkan menjelaskan sebuah Jutsu yang kemampuannya di luar dugaan yaitu salah satunya adalah jurus yang bisa menghasilkan sebuah desa Di anime Naruto sebuah jurus yang bisa menghancurkan sebuah desa ternyata ada yang menghasilkan Namun berbeda dengan dihancurkannya oleh Sakor Piju Tapi hal ini ada seseorang yang benar-benar menghasilkan jurus yang kemampuannya hanya beberapa yang menghasilkan Atau tidak banyak yang bisa menghasilkan Bahkan ada juga hanya seorang diri namun jurus yang dimilikinya bisa memusnahkan sebuah desa Kemudian jurus semacam apakah itu dan siapa saja yang menghasilkan Kalau teman-teman tertarik simak terus video ini Berikut 3 jurus yang bisa menghasilkan sebuah desa Jurus milik pain Jurus yang pertama yang bisa menghasilkan dan menghancurkan sebuah desa adalah jurus milik pain Atau lebih tepatnya adalah jurus yang dikuasai oleh Nakato Karena saat itu Yaiko hanya sebuah pain yang dikendalikan oleh Nakato Dan jurus tersebut jurus Shinra Tensei Yang dimana jurus tersebut baru sekali digunakannya Desa Konoha sudah mengalami kehancuran yang sangat luas Bahkan tak ada yang tersisa Namun beruntung saat itu tak ada korban satu pun Karena dilindungi oleh Hokage Sunete yang menggunakan Katsuyu untuk melindungi semua orang Terkait jurus Shinra Tensei ini membuat usia penggunanya menjadi pendek Karena diharuskan menggunakan chakra yang cukup banyak Sehingga itulah yang menyebabkan memperpendek usianya Seperti yang dikatakan oleh Conan sebagai rekannya Hal ini terjadi salah satu sebabnya karena Naruto tidak ada Karena pain saat itu sedang mencari para picu Termasuk Naruto yang merupakan Jinjuriki gibi Itulah sebuah jurus yang bisa memusnahkan sebuah desa Untuk yang pertama adalah milik Nakato Yaitu jurus Shinra Tensei Jurus milik Daidara Jurus yang bisa membuat sebuah desa hancur selanjutnya adalah jurus milik Daidara Salah satu anggota Akatsuki yang satu ini pasti teman-teman sudah mengetahuinya Jinabi yang memiliki ciri khas karena yang hampir selalu dikatakannya adalah tentang seni dan letakannya Sebuah jurus yang bisa membuat desa menjadi musnah salah satunya adalah karena letakan milik Daidara Yaitu yang bernama letakan Min-3 Kalau teman-teman ingat ketika Daidara pernah menculik Gara dan sampai melawannya Ternyata dulu Daidara pernah mencoba menghancurkan desa suna dengan menggunakan jurus darah sebut Namun beruntung desa suna tidak mengalami ghancuran sama sekali yang dikarenakan dilindungi oleh pasir Gara Jadi desa suna tak ada ghancuran sedikit pun apalah jadinya kalau tidak dilindungi oleh sang Kazikage Punya saja bisa seperti di mimpi Hokage Sunate yang terkena jurus Mugen Tsukoyomi milik Madara Yang di dalam mimpinya membaca buku milik Jirayan Dan di cerita tersebut Daidara yang bisa menghancurkan sebuah desa hanya dengan jurus yang dikuasainya Bisa saja nasib desa suna seperti di dalam buku yang dibaca Hokage Sunate yang terkena Mugen Tsukoyomi Daidara menghancurkan desa hanya dengan menunjukkan satu seni letakannya saja Kurang lebihnya seperti itulah jurus yang dimiliki Daidara yang termasuk dalam jurus yang bisa menusnahkan sebuah desa Jurus milik 4 sinopi yang termasuk 12 ninjap lindung Untuk yang selanjutnya jurus yang bisa membuat sebuah desa hancur adalah jurus dari 4 sinopi yang termasuk dalam 12 ninjap lindung Teman-teman jika menontonnya mungkin mengingatnya salah satu peristiwa yang pernah terjadi di desa Kona adalah tentang 12 ninjap lindung Yang saat itu, seseorang yang bernama Kazuma mencoba memanfaatkan 4 sinopi lainnya yang termasuk dalam 12 ninjap lindung Untuk melakukan jurus menghancurkan sebuah desa, yaitu untuk menghancurkan sebuah desa Konoha Karena menurutnya, negara api tidak memerlukan 2 raja, yang satunya Taimyo dan yang satu lagi adalah Hokage Menurutnya, untuk bisa menghancurkan pemimpin yang satunya adalah menghancurkan seluruh penduduknya Bukan hanya Hokage saja, tetapi seluruh warga desa Konoha Jurus tersebut akan bekerja apabila 4 sinopi yang termasuk 12 ninjap lindung berada pada posisinya masing-masing Namun beruntung, saat itu salah satunya telah digagalkan Sehingga desa Konoha tidak terjadi kehancuran atau tidak jadi lenyap begitu saja Tiga jurus tersebutlah yang bisa mengusnahkan sebuah desa Di antaranya, jurus milik Deidara, jurus milik Nakato, dan jurus dari 4 sinopi yang termasuk dalam 12 ninjap lindung yang dinamakan jurus Limelight Yang memiliki kekuatan elemen petir yang bisa mengusnahkan sebuah desa Menurut teman-teman, bagaimana dengan 3 jurus yang baru saja disebutkan? Jika sekiranya ada kesalahan atau memiliki pendapat, silakan berkomentar saja Serta jangan lupa tukung terusan ini dengan subscribe Terima kasih